Sampai jumpa di video selanjutnya Karena anugerah, perlindungan, dan penyertaan Tuhan semata patah Itu sebabnya kami ada di tempat ini untuk mengucapkan syukur Tuhan Atau semua kebaikan Tuhan Kami beribadah di tempat ini Karena kami ingin mengekspresikan semua ucapan syukur kami kepada Tuhan Atau semua kebaikan dan perbuatan Tuhan dalam hidup kami Kami tidak bisa mengembalikan dalam bentuk yang lain Selain mengucap syukur dan melakukan apa yang jadi kehendakmu Tuhan Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan Terima kasih buat perjamuan kudus yang hari ini kami boleh ingat juga Tuhan Lewat perjamuan kudus kami diingatkan kembali akan kasih dan kebaikan Tuhan Bagi setiap kami Hari ini Tuhan berbicara lah kepada kami Sampaikan apa yang menjadi pesan-pesanmu Apa yang menjadi isi hatimu kepada kami semua Tuhan Kami percaya kami semua pasti diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Berikan tempat tangan bagi Tuhan Yesus Silahkan duduk Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan Shalom Senang sekali bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu Sekalian sekali lagi bersama-sama di tempat ini Dalam ibadah KB Icon Nah Bapak Ibu sudah yang dikasih Tuhan Ketika saya berdoa untuk apa yang Tuhan sampaikan Tuhan ingatkan mengenai satu tema yaitu bangun dan bangkit Mari kita melihat terlebih dahulu firman Tuhan Yang terambil dari dalam kitab Ephesus Fatsal yang kelima ayat yang keempat belas Ephesus Fatsal yang kelima ayat yang keempat belas Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Ephesus Dalam rangka dia ingin menasihati jemaat di Ephesus Untuk menjadi anak-anak terang Dan kita akan membaca di dalam satu ayat Ephesus 5 ayat yang keempat belas Kalau saudara bawa alkitab Boleh baca bersama-sama dari alkitab saudara Tapi kalau tidak bawa Dan saya berharap mungkin nanti kita bisa Lambat laun Tidak lagi ada di monitor Tapi kita bisa baca dari alkitab kita Ephesus Fatsal yang kelima ayat yang keempat belas Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Itulah sebabnya dikatakan Bangunlah Hai kamu yang tidur Dan bangkitlah dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Nah sudah dikasih Tuhan Sebelum saya lanjutkan Saya ingin memanggil Joshua Seorang anak youth kita Boleh maju ke depan Joshua Dia akan bersaksi bagaimana Tuhan Mengerjakan perkara-perkara yang besar Dan ajaib dalam hidupnya Sedara Joshua ini kelas 3 SMA Betul ya Joshua Mic boleh pegang Joshua Kelas 3 SMA di mana Di SPH Kemang Di SPH Kemang Nah Tentunya setelah kelas 3 SMA Joshua ini ingin melanjutkan studi Betul ya Terus apa rencana kamu Lanjutkan studi itu Sebenarnya Ingin sekali kuliah di luar Tetapi Ya Ya Maksudnya itu susah ngomong Biayanya Gitu ya Pengen Keinginannya Joshua itu Sekolah di luar negeri Saudara Joshua ini Pinter main musik Dia pianonya jago sekali Dan Sempat apply ke luar negeri Akhirnya ya Sempat apply ke luar negeri Untuk jurusan apa Joshua? Musik Untuk jurusan musik Terus coba ceritain lanjut Saat itu Memang Lagi Saya lagi benar-benar Ingin sekali Menelusuri ke bidang musik Tetapi Awalnya itu adalah Saat Retreat you tahun lalu Dimana Pak Yaakob Esra yang waktu itu menjadi pembicara Tiba-tiba menunjuk saya Kamu mau Di depan kamu berpikir tentang Mau di bidang apa Terus saya bilang Musik Itu sebenarnya cocok dengan sifat kamu Tetapi Kamu lebih cocok dengan Makanan dan minuman Saya bingung Makanan dan minuman Karena posturnya ya Saudara yang makanan dan minuman Nah Sejak saya itu ya Saya pikirkan aja Lalu Saat Di Kounselor di sekolah saya Waktu itu Dia berbicara kepada saya Joss kamu mau gak nih Scholarship penuh Untuk orang Indonesia Di Spanyol Saya pikir Kok di Spanyol Sedangkan saya gak pernah yang namanya berpikir Untuk pergi ke Spanyol kuliah Saya selalu berpikir Kalau misalkan orang di Indonesia Itu kerennya Kalau kuliah di luar itu Di Amerika Atau di Kanada Dan Tapi saya Pikir Oh ya udah boleh-boleh aja Terus saya lihat Universitasnya Ternyata memang dia Udah universitas Bisnis Sasto yang terbaik Di dunia Dan Saya kira Ya boleh juga sih Tapi Apa hubungannya Bisnis Sama musik Lalu Saya sudah apply Ke semua Termasuk universitas Yang ditawarkan Konsuler ini Tapi Yang Saat Februari Itu Dimana Universitas Yang saya apply Untuk musik Di Amerika Itu memberi jawaban Dan ternyata jawabannya adalah Tidak Saya tidak masuk Saya ditolak Nah Tapi Saya tetap percaya Tuhan akan Mau mengirim saya Keluar negeri Untuk belajar Tapi Panggilan saya itu Dimana Dan Saya Apply Scholarship yang full Untuk di Spanyol itu Dan saya tanya ke Tuhan Tuhan kalau gitu Sekarang saya ditolak Di musik Panggilan saya sebenarnya Kemana Tuhan suruh saya kemana Dan Akhirnya Tuhan bilang Apa yang Melalui Om Budi Waktu itu Berbicara tentang Apa yang tidak pernah Dipikirkan oleh Eh yang tidak pernah Dilihat oleh mata Dan tidak pernah Didengar oleh Telinga Lalu saya pikir Kok bisa Saya nyasar Apply ke Spanyol Padahal Spanyol Berapa banyak Orang Indonesia Yang pernah berpikir Untuk Study Spanyol Lalu Tapi saya jadi Pegang ini Terus saya tanya Tuhan Tuhan beneran Universitas yang di Spanyol ini Tuhan bilang Betul Betul Ini Dan waktu Pertama kali Admissionnya dulu Yang keluar Saya diterima Lalu saya Nge-apply Scholarship Dan Mereka langsung Otomatis menawarkan 75% Dari tuition fee Lalu saya bilang Oh 75% Lumayan juga Lalu saya bicara Dengan orang tua saya Tetapi Ternyata Setelah diketahui Bahwa biaya hidup Madrid Di Madrid itu Sangat 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 Mahal Dan Itu masih menjadi Beban buat Keluarga kami Dan Saya tanya ke Tuhan Tuhan bagaimana Terus Saya kan juga sudah Nge-apply ke beberapa Universitas lain Tuhan bilang Tungguin aja Emang kamu Kamu pasti Kesini Kamu pasti Lalu saya imani Tetapi Seringkali Orang Mulai bilang Lu mimpi kali Lu Scholarship Lu pikir Lu siapa Ada yang bilang begitu Terus Orang tua saya Memang Mereka berusaha memikir Kena yang terbaik Untuk saya Mereka bertanya Jos Kalau kamu memang Gak dapet Scholarship 100% ini Lebih ekonomis Kamu pergi yang Ke Kanada Itu Karena disitu Biayanya Semuanya Lebih murah Kadang saya ragu Jadinya Saya bingung Ini Kok jadi begini Terus Yang saya kaget Adalah Saya akan Di interview oleh Dua direktur Dari perusahaan Yang akan sponsor Dan direktur Ini bukan direktur Cuma direktur Keuangan Tapi Satu Direktur Dari Eropa Divisi Eropa Dan satu Direktur Dari Divisi Asia Dan saya Kagok Saya kayak Gak menyangka Bahwa Saya bakal Berhadapan Dengan dua Bos yang besar Dan Setelah interview Itu saya juga Jadi ragu Diterima gak ya Interviewnya aja Begini Yang lain Jawabnya gimana Saya Tetapi Tetapi Tuhan itu Baik Dan Tuhan memang Sudah Merencanakan Saya kesana Dan Pada Hari Senin Keluar Hasilnya Dan Mereka bilang Saya mendapatkan Scholarship yang 100% itu Tapi saya Sadar Bahwa Saya bukan Siapa-siapa Siapa saya Dulu saya Bukan merupakan Murid yang Unggulan Dulu saya Di sekolah Lama saya Saya merupakan Murid ranking Ke 22 Dari 32 Anak Siapakah Saya Bisa mendapatkan Full scholarship Sedangkan Teman-teman Saya yang dulu Paling Banter Pergi ke Singapur Saya sadar Saya itu bukan Siapa-siapa Saya melakukan Banyak sekali Kesalahan Di dalam Kehidupan Saya Tapi semua Karena Tuhan Karena Tuhan Yang membuka Pintu mujizat itu Dan bukan Saya Ini bukan Kehendak saya Tapi ini Kehendak Tuhan Karena itulah Semua Kejadian Semua Mujizat yang terjadi Ini Hanya untuk Kemuliaan nama Tuhan Dan bukan Untuk saya Amen Scholarshipnya Sudara Apa saja Yang didapetin Coba disebutkan Bukan hanya Tuition fee 100% Biaya hidup Biaya transportasi Insurance Dan flight Semuanya Sudara Wow Beri tepuk tangan Bagi Tuhan Thank you Tuhan pakai Joshua Nah Sudara Apa yang diperoleh Ini Tidak pernah Masuk akal Orang tuanya Pengerja kita Pak Irawan Dan Ibu Rosita Selalu sharing Waduh Ini anak saya Dia minta 100% Full scholarship Bukan main-main Ini bukan hanya Ini ya Hanya tuition fee Tetapi semuanya Ternyata betul Sudara Kalau sudara Perhatikan Apakah itu Otomatik Bisa terjadi Seperti itu Enggak Pasti Sebelumnya Saya tanya Apa sih usaha Kamu Dia bilang Ya saya Mau gak Mau saya Mesti kejar Nilai saya Mesti ada Kerja keras Sampai Nilai IB Nya IB Skornya Tinggi Lalu bisa Lalu bisa Menjadi Satu Satu Apa Kandidat Untuk bisa Di interview Sudara Dan ada Beberapa hal Yang Yang diusahakan Oleh dia Yang dilakukan Oleh dia Tapi Tuhan Mencertai Kita melihat Dengan tantangan Tantangan yang ada Dan yang luar biasa Sudara Seorang anak Kelas 3 SMA Ini dia bisa berkata Tuhan ngomong Tuhan bilang Tuhan ngomong Tuhan bilang Gimana Sudara Kalau sudah tanya Gimana caranya Apa Kamu dengar Ya dia gak tau Pokoknya dia bisa tau Dia bisa tau Dan yakin sekali Papa mamanya Waktu berbicara dengan saya Dia bilang Saya juga bingung Ini anak Selalu bilang Tuhan bilang Pasti mah Pasti Kok bisa begitu Dan ini kenyataannya Sudara Saya ingin Membahas ini Dalam kaitan Dengan apa yang tadi Kita baca Firman Tuhan Katakan Bangunlah Kamu yang tidur Dan bangkitlah Dari antara orang mati Dan Kristus Akan bercahaya Atas kamu Sebelumnya tadi Dikatakan Dia dapat Satu nubuatan Satu firman Jos Kamu nanti Akan dipakai Keseluruh dunia Dia bingung Sudara Pakai seluruh dunia Gimana Kamu apa Musik Tapi ternyata Tuhan katakan Tidak Ada yang berkaitan Dengan makanan Dan minuman Saya juga tidak tau Tapi akhirnya Nanti kita lihat Diarahkan kepada bisnis Dan sampai ke Spanyol Dari Spanyol Nanti bisa kemana Kita gak tau lagi Tapi saya katakan Nanti Tuhan akan pakai Bagaimana Tuhan katakan Hai bangun Kamu yang tidur Dan bangkit Dari antara orang mati Sudah saya merenungkan Banyak orang Kristen itu Takut menyatakan identitasnya Bahkan mereka Seringkali cenderung Menutupi Dan menyembunyikannya Karena mereka takut Sebagai orang Kristen Direndahkan Di ejek Didiskriminasi Dimanipulasi Sudah Ya itu menjadi kenyataan Kita gak heran Kalau ada beberapa orang Yang akhirnya menjual imannya Atau Tidak berani mengakui Diri Sebagai orang Kristen Dari sejak zaman Petrus Sudara ketika ditanya Apakah kamu Orang yang bersama-sama Dengan Yesus itu kan Dia berkata No Aku gak kenal dia Sampai tiga kali Kenapa demikian Karena dia takut Statusnya Sudah Tapi di sisi lain Anehnya Ketika ada orang Kristen Atau hamba Tuhan Yang salah Atau yang jatuh Dunia sekeliling kita Akan berkata Kok orang Kristen Atau hamba Tuhan Begitu Ini satu keanehan Di satu sisi Kita merasa ketakutan Status sebagai hamba Tuhan Atau sebagai orang Kristen Tetapi di sisi lain Kalau ada sesuatu Yang terjadi Atas orang Kristen Itu orang-orang Begitu hebohnya Tapi untuk yang lain Enggak Untuk kepercayaan lain Tidak Tapi khusus untuk orang Kristen Bisa seperti itu Nah saudara Saya merenungkan akan hal ini Kalau saja kekristenan itu Tidak ada nilainya Tidak ada artinya Mengapa orang-orang Sampai begitu heboh Kalau ada hamba Tuhan Atau ada orang Kristen Yang rasanya tidak sesuai Dengan tingkah laku mereka Tindakan-tindakan Yang mereka lakukan Kalau kekristenan itu Tidak ada sesuatu Kenapa Dunia Atau sekitar kita Rasanya kok banyak Yang tidak menyukai Dan kekristenan itu Terus dihambat Coba renungkan Baik-baik Ketika saya renungkan Akan hal ini Maka saya mendapatkan Bahwa Karena ada potensi Yang besar Dalam Pribadi saudara Dan saya Ketika kita percaya Dan mengenal Tuhan Yesus Ketika kita mengalami Penebusan Yesus Ada potensi yang besar Di dalam diri Saudara dan saya Itu sebabnya Saudara Iblis tidak suka Akan hal ini Dia akan berusaha Untuk menghambat Potensi yang besar itu Tidak akan pernah muncul Bahkan kalau perlu Dia akan matikan Itulah kekristenan Di dalam diri Saudara dan saya Dia akan berusaha Sedemikian lupa Sampai Tidak lagi Muncul potensi itu Saudara Ketika saya Merenungkan akan hal ini Tiba-tiba Saya diingatkan Kalau saja Saudara Lihat disini Ada anak Uler Seekor anak Uler Ada keliaran disini Kira-kira Apa yang akan Saudara buat Kalau saudara Lihat ada Seekor anak Uler Uler kecil Apa yang akan Saudara buat Saudara diamkan Seperti itu Saya yakin Pasti Ada anak Uler Kita bunuh Kita matikan Kenapa Karena saudara Sudah mulai berpikir Ini kalau dibiarkan Besar Bahaya Saudara Jangankan anak Uler Nyamuk sama kacau Tidak saja kita matikan Apalagi anak Uler Saudara bisa bayangkan Bagaimana kekristenan Dalam diri saudara Dan saya ini Ada potensi yang besar Saudara Itu sebabnya Paulus Tidak sungkan Untuk berkata Bangunlah Kamu yang tidur Bangkitlah Dari antara orang mati Dan Kristus Akan bercahaya Atas kamu Saudara Rupanya pada waktu itu Di Ephesus Banyak orang Kristen Yang telah ditebus Oleh Yesus Itu yang tidur Bahkan tidur Di antara orang mati Pengertian bangkitlah Dari antara orang mati Bukannya orang mati Di antara orang mati Bukan Seringkali kita Orang-orang Kristen ini Ada di antara orang-orang mati Dan kita juga Tidur di sana Tidur bersama-sama Dengan orang mati Betapa mengerikannya Saudara Kata tidur Di dalam Alkitab ini Ada beberapa konteks Ya memang Kita perlu mengerti Tidur yang dimaksud Yang di sini Yang seperti apa Ya ada beberapa hal Kalau kita lihat Dalam kejadian Fasal 2 Ayat 21 disana Ketika Adam Disuruh tidur Nyenyak Atau dibuat Tuhan Tidur nyenyak Ini beda Bukan tidur Yang dimaksudkan Di dalam Ephesus ini Ketika Tuhan Mau membentuk Hawa Adam Dikatakan Dibuat tidur nyenyak Ini tidur Yang betul-betul Murni nih Dibuat dari Tuhan Di Masmur 127 Ayat yang kedua Ada dikatakan Begini Tuhan memberikan Kepada orang Yang dicintainya Pada waktu tidur Nah ini berbicara Mengenai Ketika Salomo Berbicara mengenai Kalau kamu lihat Orang-orang dunia Itu dari pagi Sampai malam Kepala jadi kaki Mungkin Malam jadi siang Dan seterusnya Untuk mendapatkan Rejeki Dengan susah payah Dan makan Dengan susah payah Tapi dikatakan Tuhan memberikan Kepada yang dicintainya Pada waktu tidur Nah tidur disini Adalah satu gambaran Bagaimana bukan Dengan kuatan Gagahnya dia Kalau kita lihat tadi Bagaimana Joshua Mendapatkan itu Memang dia ada Yang dilakukan Tetapi usahanya dia Sebatas Yang wajar Nah tidur Di dalam Masmur 127 Adalah ketika Dikatakan Ketika orang ini Dengan Sewajarnya Bukan dengan Kekuatan Dengan kegagahannya Tuhan justru Memberkati Nah saudara Di dalam Yohanes Partai yang ke-11 Ketika Lazarus mati Tuhan justru berkata Oh Dia sedang tidur Jadi ada konteks tidur Dalam hal mati Di dalam Matius 25 Ad 5 Ketika Dikatakan Mempelai lama Gak dateng-dateng Akhirnya Para Penjaga itu Tertidur Ngantuk Ini juga Hal-hal Yang manusiawi Murid-murid Ketiduran Ketiduran Juga hal manusiawi Tetapi Yang dimaksudkan Dengan ayat tadi Adalah Ayat yang Menyangkut Kemalasan Tidur Yang menyangkut Kemalasan Di dalam Amsal 6 Ad 9 Dikatakan Hai pemalas Berapa lama lagi Engkau berparing Bilakah engkau Akan bangun Dari tidurmu Ini konteks Yang seperti ini Dan Paulus Gunakan Istilah tidur ini Untuk orang-orang Kristen Yang hari-hari Pada waktu itu Dan mungkin juga Zaman sekarang ini Sedang tertidur Dan Paulus katakan Bangun 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 Bahkan bangkit Dari antara orang mati Sudara Ketika Paulus Berkata seperti ini Saya merenungkan Gimana bisa bangun Mari kita bangkit Berdiri Sudara Masih ada yang duduk Boleh saya tunggu Kita bangkit Berdiri Ya Silahkan duduk Kembali Sudara Saya cuma Mau ngetek Sudara aja Untuk bangun Itu gampang Sudara Untuk berdiri Itu gampang Ternyata Dengan perkataan Saya saja Sudara Saya bilang Mari kita bangkit Berdiri Sudara bangkit Bahkan ada yang Enggak berdiri Saya cuma bilang Masih ada yang duduk Saya tunggu sebentar Cuma Sederhana Sudara ketika Paulus berkata Bangunlah Kamu yang tidur Sebetulnya Sudara Cukup Tinggal tergantung kita Tadi saya lihat Memang Mari kita bangkit Berdiri Semuanya sudara bangkit Memang ada beberapa Yang enggak bangkit Sudara Jadi sudara Untuk bangun Atau bangkit Begitu mudahnya It depends On Your will Tergantung kita nih Mau bangkit Atau enggak Mau bangun Atau enggak Sudara Kenapa Paulus bahkan Boleh dikatakan Tuhan tidak senang Bahkan kita sendiri Enggak senang Orang tidur-tiduran Karena orang yang tidur Tidak menghasilkan Apa-apa Saya mencatat Beberapa Amsal Sudara Masih banyak lagi Tetapi Amsal 24 E33 Dikatakan begini Tidur Sebentar lagi Mengantuk Sebentar lagi Melipat tangan Sebentar lagi Untuk tinggal Berbaring Maka akan datang Kemiskinan Kepadamu Dikatakan Amsal 20 E13 Janganlah menyukai Tidur Supaya engkau Tidak jatuh Miskin Bukalah matamu Dan engkau Akan makan Sampai kenyang Amsal 19 E15 Kemalasan Mendatangkan Tidur Nyenyak Dan orang yang Lamban Akan menderita Lapar Amsal 10 E15 Siapa mengumpulkan Pada musim panas Ia berakal Budi Siapa Tidur pada waktu Panen Membuat malu Nah itu sebabnya Saya percaya Bukan hanya Paulus Tuhan Dan kita juga Gak senang Kalau orang Cuma tidur-tidur Sudara Saya coba Iseng-iseng Nanti sudah juga Coba buka aja Dampak Atau akibat Daripada kebanyakan Tidur Buka di google Sudara Itu gak ada Satupun yang positif Wah banyak Tidur itu Malah Mendatangkan Sakit-penyakit Dan bisa Membawa Mengarah Kepada kematian Sudara Itu dia Ada yang bilang Pak saya gak tidur-tidur Ini bukan Berbicara secara fisiknya Sudara Tapi yang tadi saya katakan Kalau orang Kristen juga Tiduran Kelamaan Itu banyak Sakit-penyakit Rohani Dan juga Pasti akan membawa Kematian rohani Jadi apa yang Tuhan Kendaki Allah sudah katakan Bangunlah Bangkitlah Dari antara orang mati Sebetulnya Tuhan Isu sudah berbicara lama Matius 5 Ayat 13-16 Dikatakan Kamu adalah Garam dunia Jika garam itu Menjadi tawar Dengan apakah Ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang Dan diinjak orang Kamu adalah Terang dunia Kota yang terletak Di atas gunung Tidak mungkin Tersembunyi Lagipula orang Tidak menyalakan Pelita Lalu meletakkannya Di bawah gantang Melainkan di atas Kaki dian Sehingga menerangi Semua orang Di dalam rumah itu Demikianlah Hendaknya Terangmu bercahaya Di depan orang Supaya mereka Melihat perbuatanmu Yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Sudara Dari sejak awal Tuhan Isu sudah berkata Kamu garam dunia Dan terang dunia Tapi Iblis akan Berusaha Supaya kita tidur Dan tidak menjadi Garam dunia Dan tidak menjadi Terang dunia Saya diingatkan Sudara Orang Kristen Yang garamnya itu Sudah menjadi tawar Orang Kristen yang Tawar hati Dengan apa Dia bisa diasinkan Tidak ada lagi Gunanya Selain dibuang Jadi sudara Orang Kristen yang Biasa-biasa Yang tawar hatinya Itu pasti akan Tersingkir Tidak akan berguna Dan pasti akan Terbuang oleh lingkungan Itu dengan sendirinya Sebagai terang dunia Sudara Dikatakan Itu kita seperti Kota yang berada Di atas Gunung Bukit Dan fungsi terang itu Adalah menerangi Tuhan ingin Agar terang kita Bercahaya di depan orang Lalu mereka Memuliakan Bapak kita di sorga Sudara ketika Saya merenungkan Dan Mendengar Apa yang menjadi Kesaksian Joshua Saya berpikir Betapa Orang-orang akan Melihat Kemuliaan Tuhan Dinyatakan Sudara bisa Bayangkan Semua teman-teman Yang mungkin Pernah mengecek Orang tua Orang tua Mungkin yang berpikir Kok bisa Kok bisa Ada sesuatu Ini baru Satu Joshua Kita begini banyak Kalau saja kita Mengerti akan Hal ini Kita akan Mengalami Hal-hal yang Lebih lagi Di dalam Matius 28 Ayat 18-20 Yesus pernah Berkata begini Kepadaku Telah diberikan Segala kuasa Di sorga Dan di bumi Karena itu Pergilah Jadikanlah Semua bangsa Muridku Dan Dikatakan Ajarlah Mereka Melakukan Segala sesuatu Yang telah Kuperintahkan Kepadamu Yesus Katakan Pergi Jadikan Semua bangsa Muridku Perginya Kemana Pergilah Ke seluruh dunia Sudara Yesaya 49 Ayat yang ke-6 Saya ingin Kita baca Bersama-sama Yesaya 49 Ayat yang ke-6 Dikatakan Demikian Kita baca Sama-sama Satu Dua Tiga Terlalu Sedikit Bagimu Hanya untuk Menjadi hambaku Untuk menegakkan Suku-suku Yaakub Dan untuk Mengembalikan Orang-orang Israel Yang masih Terpelihara Tetapi Aku Akan membuat Engkau Menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Supaya Keselamatan Yang daripadaku Sampai Ke ujung Bumi Sudara Perhatikan Baik-baik Tuhan Berkata Terlalu Sedikit Bagimu Hanya untuk Menjadi hambaku Oh sudara Bayangan kita itu Menjadi hamba Tuhan Luar biasa Betul Bagus Tetapi Bagi Tuhan Di mata Tuhan Itu terlalu sedikit Dan dikatakan Kenapa terlalu sedikit Saya bilang Tuhan Tuhan kan menjadi hamba Tuhan Iya Karena kamu Cuma bergaul Dengan aku Saja Sedangkan Kamu hidup Di dalam dunia Kalau menjadi hambaku Cuma bergaul Dengan aku Aku gak mau Seperti itu Tadi kita sudah Katakan Pergi Jadi garam Jadi terang Karena itu Tuhan bilang Bukan gak bagus Tapi terlalu sedikit Dan dikatakan Terlalu sedikit juga Untuk menegakkan Suku-suku Yaakub Kalau suku-suku Yaakub itu Bicara mengenai Orang-orang Kristen Saudara Menegakkan Berarti dia Tunduk Atau jatuh Ayo ditolong Udah lama gak ke gereja Ayo bangkit lagi Jangan kepahitan Tuhan bilang Bagus Tetapi itu terlalu sedikit Karena kenapa Kita cuma kumpul Sama orang-orang Kristen juga Dan dikatakan Untuk mengembalikan Orang-orang Israel Yang masih terpelihara Yang udah jauh Yang rasanya Kita masih Kumpul-kumpul Seperti itu Tapi ya apa yang Tuhan kendaki Dia katakan Aku Akan membuat Engkau Jadi Tuhan sendiri Sedemikian rupa Mungkin kita gak mau Atau mungkin kita gak bisa Tapi Tuhan yang akan Buat kita Untuk menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Supaya keselamatan Yang daripada ku Sampai ke ujung bumi Setelah kenapa demikian Kita perlu mengerti Bahwa Yesaya 60 Yang kedua Bahwa kegelapan ini Menutupi bumi Dan kekelaman Menutupi bangsa-bangsa Apa artinya Seketika saya renungkan ini Makanya kita gak heran Dunia tidak mengerti Perbuatan baik Kita gak bisa Salahin dunia Berapa kali Saya melihat Ada banyak orang yang Kita bilang Kok bisa ya Kok bisa ya Kok bisa Sudah bisa melihat Beberapa kejahatan-kejahatan Yang ada di muka bumi ini Di sekitar kita Yang kita baca Kita selalu bilang Kok bisa ya Kok bisa Sebenarnya kita gak boleh Berkata begitu Sudah Kita bilang Wajarlah Karena dunia ini gelap Mereka gak tahu Bisa berbuat baik Karena itu banyak Kejahatan Kalau kita berada Di dalam kegelapan Yang paling gelap Sudah dalam satu ruangan Tidak ada cahaya sedikitpun Maka gak heran Kalau kita mentok Sana mentok sini Gak heran Kalau mungkin Kita Ya tidak mengerti Bahwa di depan kita ini Ada hal-hal Yang seharusnya Kita tidak terjang Tapi kita terjang Dunia tidak mengerti Bagaimana memuliakan Tuhan Gak bisa Sudah Karena itu kita Perlu jadi terang Efesus 5 14 tadi Bangun Hai kamu Yang tidur Sudara Kalau hari ini Kita diingatkan oleh Tuhan Tuhan sedang berkata Kepada kita Sudara dan saya Kita memegang Peranan yang penting Dalam mengubahkan Satu lingkungan Ataupun komunitas Di sekitar kita Yang mengerti dan percaya Boleh katakan amin Ruangan kita ini Memang terang Sudara Biar dimatiin Ruangannya Lampunya juga Pasti masih terang Kenapa Karena ada Sumber Tapi andai kata Kita berada Di dalam ruang Yang gelap Ketika ada Satu Mungkin korek api Yang dinyalakan Sesaat saja Korek api Yang Ujungnya Cuma sedikit Kecil Tapi itu Sudah Membuat kita Senang sekali Waktu saya Masih Kanak-kanak Sudara Saya itu Karena Kita Tidur Masih sama orang tua Jadi Orang tua Tidur Lampunya dimatiin Gelap sekali Atau ketika Dinyalain Terus tiba-tiba Mati lampu Sudara Saya waktu mendusin Saya lihat gelap Saya pasti teriak Pasti teriak Pasti saya panggil Pa Dan pada waktu Saya panggil Pa Papa bilang Ya tenang Dia nyalahin sedikit Korek api Langsung Saya sudah tenang Cuma sederhana Sudara Tuhan ingatkan kita Kalau saja kita bangun Dan kita bangkit Sudara Itu kita punya peranan Untuk mengubahkan Satu lingkungan Dan komunitas Mengapa kita lihat Belum berubah Sekarang ini Sudara Karena kita belum bangun Dari tidur kita Kita belum bangkit Dari antara orang mati Iremia 29 Ayat yang ketujuh Saya ingin juga kita baca ini Bersama-sama Iremia 29 Ayat yang ketujuh Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Usahakanlah Boleh baca sama-sama Dengan suara terdengar Satu Dua Tiga Usahakanlah Kesejahteraan kota Kemana Kamu Aku buang Dan berdoalah Untuk kota itu Kepada Tuhan Sebab Kesejahterannya Adalah Kesejahteraanmu Sudara Perhatikan baik Baik-baik Tuhan katakan Memang ini Untuk Ayat yang disampaikan Kepada orang-orang Israel Yang dibuang pada waktu itu Ke Babel Dan Tuhan katakan Memang kamu ada di sana Tapi Usahakan Kesejahteraan kota Dimana kamu Aku buang Atau Kamu tinggal Kalau sekarang Sudara Tuhan katakan begini Usahakanlah Kesejahteraan kota Jakarta Dimana kamu berada ini Mungkin kita bisa ganti juga Usahakanlah Kesejahteraan Rumah tanggamu Usahakanlah Kesejahteraan Usahamu Usahakanlah Kesejahteraan Gerejamu Dan baru Dikatakan Berdoalah Untuk kota itu Kepada Tuhan Sebab Kesejahteraannya Adalah Kesejahteraanmu Saya tinggal Di Di Apartment Sudara Di Apartment itu Ada Banyak Fungsi Dari Atau Pengurus Pengurus Ada Pimpunan Pengurus Penghuni Ada Engineering Ada Security Ada Cleaning Service Sudara Awal-awal Saya suka Aduh Rasanya Kalau kurang puas Dengan Cleaning Service Atau Dengan Security Saya Rasanya Pengurus Tiba-tiba Tuhan bilang Apa sih yang kamu sudah usahakan Tuhan cuma ngomong begitu aja Sudara Apa yang kamu sudah usahakan Kamu seringkali cuma komplain Waduh Ini Satpamnya kurang Ini Cleaning Service Nggak bersih Aduh Ini Perhimpunan Penghuninya Ini gimana ya Kok Rasanya kurang Tuhan cuma bilang Apa yang kamu sudah usahakan Kamu tinggal di sana Kalau kamu tidak usahakan Sesuatu Sudara Kamu akan ngalamin Kalau Perhimpunan Pengurusnya Korupsi Ya kamu akan kena Cleaning Service Nggak bagus Kamu akan kena Kalau Security Nya juga Nggak bagus Kamu akan kena Engine Nya juga Nggak bagus Main-mainin Segala sesuatu Kamu akan alamin Itu semua Tuhan cuma tanya Apa yang kamu sudah usahakan Untuk semua itu yang terbaik Oh Sudara pada waktu itu Sampai saya berpikir Oh Tuhan Apa saya mesti jadi Pengurus Atau mungkin Lakukan sesuatu Ya Do something Saya awal-awal Cuma berdoa Tuhan aku berdoa Untuk perhimpunan Pengurus ini Aku berdoa Oke kata Tuhan Tapi itu Ditaruhnya di belakang Setelah kamu usaha Sudara mungkin berpikir Ah itu Nggak salah pak Berdoa dulu Baru usaha Ternyata kita Dilatih Diajar oleh Tuhan Kalau kita mau melihat Perubahan Usaha dulu Usaha dulu sudah Do the best And God will do the rest Amin Lakukan dulu Jadi saya mulai Oke Tuhan Saya akan lakukan sesuatu Setelah itu Baru kita doain Nah bagaimana Dengan lingkungan kita Tuhan ingatkan Ayo usahakan Kesejahteraan Kebaikan Itu perubahan Hidup kita pribadi Harus ada usaha Nggak mungkin kita Mengharapkan orang lain Yang berubah Mengubahkan kita Mungkin hidup kita Ini out-outan Acak-acakan penampilan kita Ya kita yang usahain Kita yang mau Sudara Mungkin orang lain Cuma bilang Rambut lu tuh Udah-udah Acak-acakan begitu Pakaian lu Mungkin begitu ya Tapi kalau kita Nggak mau berubah Susah Rumah tangga kita Pekerjaan kita Bisnis kita Gereja kita Masyarakat Kota kita Sudara Bangsa kita Ini Sudara dan saya Peranannya besar sekali Kenapa harus Diusahakan dulu Baru berdoa Tiba-tiba Saya diingatkan Misalnya saya ketemu Dengan orang yang lapar Sudara Pak saya lapar Ini Saya doain kamu ya Tuhan kami berdoa Aku berdoa Supaya Tuhan Berikan kekenyangan Kepada orang ini Tuhan Supaya dia kenyang Tuhan katakan Nggak begitu Sudara Kasih dia makan Usahakan dia Supaya jadi baik Setelah itu Mari saya doakan Tuhan ingatkan Seperti itu Apapun juga Dalam kehidupan kita Kalau sudara Sudara mengerti akan Hal ini Sudara mulai bergerak Ini yang namanya Mulai bangun Mulai bangkit Dari antara orang mati Sudara Pernahkah kita Mengusahakan Satu perubahan Perbaikan Lingkungan Di tempat Dimana kita berada Kita mulai dari Yerusalem kita dulu Sudara Keluarga kita Saya belajar Untuk kita melihat Dari lingkungan keluarga Rumah tangga Suami Istri Anak Kadang-kadang Memang kita saling Menyalahkan Suami Salahkan Istri Istri Salahkan Suami Orang tua Salahkan Anak Perbaikan itu Ketika kita ditegur Ketika kita Dinasihati Sudara kita mulai Menyadari Dan kita mengusahakan Oke saya akan Usahakan yang terbaik Kalau kita sudah Coba Sudara mengusahakan Dan Tuhan Tidak menyertai Ya apa boleh buat Tapi mulailah Dari rumah tangga Dari pekerjaan kita Bahkan lingkungan Tempat dimana kita Berada Di kantor Sudara Kenapa ruangan ini Bisa menjadi baik Seperti ini Bagus Seperti ini Ini tadinya ruangannya Kosong Sudara Plong Yang gak ada apa-apa Tapi bisa jadi seperti ini Kenapa? Karena diusahakan Ada satu konsep Ini akan dibikin gereja Kita akan bagi dua Ada dua auditorium Satu besar Satu kecil Ini bentuknya oval Kalau gitu auditoriumnya Yang satu disana Satu disini Lalu pinggir-pinggirannya Kita jadikan ruangan-ruangan kecil Nah sudara Kalau mau didesain Lebih bagus lagi Bisa Tapi intinya adalah Bahwa Dari tidak ada apa-apa Kalau diusahakan Pasti akan jadi sesuatu Kita baru saja pindah Sudara Sekretariat kita GB Icon Dari Tamrin City Office Park Pindah ke Jalan Panjang Di Jakarta Barat Tempatnya sebetulnya Di Jakarta Barat Lebih sederhana Tapi karena itu Memang boleh dikatakan Kita bisa pakai Untuk selama-lamanya Tanpa bayar Saya pilih ke sana Kalau di Tamrin City Office Park Itu mahal bayarnya Setahun bisa ratusan juta Dan sudara Sebelum jadi Waktu kita menempati Di Tamrin City Office Park ini Itu juga sama Wah itu Satu floor Disini ada Pak Kris Akhirnya Pak Kris membantu Untuk mendesain Jadi bagus sekali Sudara yang pernah ke sana Bagus banget sudara Ya bagus Tempatnya bagus Dari mulai lantai satu Lantai dua Semuanya bagus Ada lounge-nya Semuanya bagus sekali Ya saya bilang Saya enggak bisa loh Kalau dikasih Ruangan yang kosong begini Terus tiba-tiba bisa didesain Nah kemarin kita telah Pindah-pindahan Kan dibawa lagi Dibongkarin semua AC diangkat Kembali lagi Yang jelek lagi sudara Wah prong lagi Saya mulai melihat Wih Tergantung kita Sekarang kalau kita melihat Satu lingkungan Satu keadaan Kita bilang Kita cuma komplain Dan kita mungkin Cuma melihat Menyalahkan satu sama lain Enggak akan berubah Sudara Saya berdoa Supaya sudara menangkap juga Termasuk untuk gereja ini Ya saya berdoa Sungguh-sungguh Ketika kita mulai Dari rumah tangga kita Pekerjaan usaha kita Lalu kita mulai melihat What can I do For this church Saya ingin kita menangkap Sesuatu Sudara Kita mulai bangun Dan kita mulai bangkit Apa yang kita lakukan Yang kita bisa lakukan Untuk berbuat sesuatu Satu perubahan Dan inilah yang Tuhan Kehendaki Sudara Tidak salah Kalau kita mengusahakan Yang terbaik Sudara Banyak orang Takut untuk Mengusahakan yang terbaik Dipikir nanti Aduh ini apa Kehendak Tuhan Apa ini kedagingan Sudara Tuhan Sudah tidak lihat Begitu lagi sekarang Kenapa Karena terlalu banyak Yang tidak melakukan Jadi kita sudah Tidak usah pakai Begitu-begitu lagi Kadang-kadang kita bilang Nanti takut salah Sama seperti Joshua Sudara Tidak usah takut salah Dia bilang Saya mau coba musik Musik Tentunya Tuhan tutup jalan Ya tidak apa-apa Akhirnya dibuka jalan Kita ikuti saja Nah saya meng-encourage Kita semua Untuk lakukan sesuatu Apa yang kita bisa lakukan Lakukan saja Tuhan kasih akal budi Untuk kita berpikir Bukan untuk kita Apa Untuk kita Sekedar Berpikir Tetapi untuk memikirkan Yang terbaik Bagi Tuhan Apalagi kalau untuk Yang terbaik bagi Tuhan Sudah Saya yakin Tidak ada yang salah Nah kenapa demikian Saya bisa katakan Saya belajar dari Perumpaman tentang talenta Ketika sudah tahu Di dalam Matius 25 Itu ada perumpaman talenta Ada seorang raja dikatakan Mau pergi lalu Dikasih Talenta Ada yang satu talenta Ada yang dua talenta Ada yang lima talenta Sudara Kenapa satu Dua dan lima Alkitab katakan Itu sesuai dengan Kesanggupan mereka Sesuai dengan kesanggupan Dari mana Ya Tuhan tahu Ini sanggupnya cuma satu talenta Dua talenta Lima talenta Saya mulai melihat Apa sih yang dimaksud talenta Sudara ketika saya melihat Apa yang dimaksud dengan talenta Ternyata talenta itu Berbicara mengenai Nilai uang Ada yang namanya Talenta perak Satu talenta perak Itu 45 kilo Satu talenta emas 91 kilo Sudara Jadi kalau dikasih Satu talenta Orang ini Dikasih 91 Kita anggap aja emas Sudara 91 kilo emas Eh Kamu Saya kasih ya Modal 91 kilo emas Saya hitung-hitung Sudara dengan harga 483 per gram Ribu Itu 43 miliar 953 Juta Itu nilai Yang dikasih Saya percayakan kepada kamu 43 miliar 900 juta sekian Yang Dua talenta berapa Saya hitung 219 miliar 765 juta Yang Lima talenta 439 miliar 530 juta Itu dia dipercayakan Lalu Oke Saya pergi ya Apa yang terjadi Sudara Yang lima talenta Dua talenta Dia lipat gandakan Sampai Luar biasa 100% Tapi yang satu talenta Gimana Bingung dia Sudara bisa bayangkan Kalau misalnya sekarang Sudara ya Mungkin ada beberapa Yang punya kesanggupan Dikasih 43 miliar Sekian Asik Saya bisa lakukan Kenapa Karena dia udah punya konsep Dia punya planning Dia punya pikiran Bahkan dia lagi nyari dana Saya lagi nyari dana Sekitar 40 miliar Kalau 40 miliar Dikasih ke saya Saya akan lakukan ini Nah sekarang Sudara tiba-tiba Yang biasa Bengong-bengong aja Sudara Yang biasa tidur-tiduran Dipanggil sini Kamu saya kasih 43 miliar Sekian Kamu kerjain sesuatu Sudara bengong Bingung Pasti bingung Mau diapain Mau diapain ini Lama-lama habis Nah mungkin Sudara pikir Ya seperti itu aja Sudara jangan diapain Dan nanti kalau rugi Ya saya lagi dimintain Tanggung jawab Nggak diapain Tapi Tuhan marah sekali Sudara Untuk yang satu talenta itu Nggak diapain Dipendam Tuhan marah Dan Tuhan katakan Kenapa Kamu nggak Nggak berikan Uangku itu Ya talenta itu 43 M Sekian ratus juta Itu Kamu nggak kasih Kepada orang Yang menjalankan uang Supaya sekembalinya Aku itu Aku bisa mendapatkan Uangku Beserta dengan bunganya Sudara Tuhan Memberikan Perumpaman Seperti ini Tandanya kita Oke lakukan itu Kalau sudara Nggak bisa Sudara lebih baik Sudara minta Bantuan orang lain Tolong Tapi sudara Perlu mengerti Bahwa kita Diminta untuk Ayo bangun Dan bangkit Sudara Tapi kalau kita bisa Wah Saya mulai merenungkan Kalau saya dikasih Modal-modal seperti itu Apa yang saya lakukan Ini masih banyak Blanknya Sudara Mungkin para bisnismen Sih gampang Dia bisa lakukan Wah saya akan lakukan Tapi saya ingin kita belajar Sekarang apa yang Tuhan Sudah karuniakan Kepada kita Sudara Begitu banyak hal Yang Tuhan karuniakan Kepada kita Waktu kita Tenaga Pengalaman Hikmat Kepandean Skill Pengetahuan Bahkan tubuh yang sehat Harta Kekayaan Kita masih punya perusahaan Mungkin enggak cuma satu Aset-aset begitu banyak Sudara Kalau kita renungkan Hanya untuk kita Dan kita Itu bukan kehendak Tuhan Tapi Tuhan ingin Supaya dikatakan Keselamatan Daripada ku Sampai ke ujung-ujung bumi Bagaimana kita memikirkan Akan hal ini Sudara Ketika Paulus katakan Bangun dari tidur Dan bangkit Antara orang mati Saya diingatkan Apa sih yang Kalau orang tidur itu Seperti apa Orang tidur itu Enggak peduli lingkungan Dan keadaan sekitar Sudara Dia tidur saja Saya seringkali melihat Di gereja pun tidur Enggak peduli Sudara Lagi kotbah seperti ini Dia asik banget Sampai ngorok-ngorok Sampai orang yang sebelah Istrinya tegur dia Karena enggak peduli Nah apa artinya Kalau disuruh bangun Artinya sudah mulai Sekarang melihat Lingkungan kita Sekitar kita Orang-orang sekitar kita Barangkali sudah duduk Ketika tiba-tiba Sudara lihat Di sebelah kiri Sudara Wih Sepatunya udah blusuk Udah mangap Mungkin seperti itu Atau mungkin ketika Sudara di jalan Sudara lihat Ini orang Tadi saya ketemu Dengan seseorang Owner dari Pemilik tempat ini Sudara bilang Pak Your face is Kurang Kurang happy ya Kurang suka cita Kenapa ya Dia bisa perhatikan Seperti itu Saya bilang Ya ada banyak hal Yang saya harus pikirkan Dan kerjakan Tapi dia bisa lihat Namanya bangun Sudara Sudara sekarang mulai lihat Di sekitar kita Ada banyak orang-orang Yang punya Wajah yang susah Sudara Yang mungkin punya banyak persoalan Yang punya beban Mungkin dengan senyuman kita Dengan sapaan kita Dengan bantuan tenaga kita Dengan pemikiran kita Dengan nasihat kita Dengan kata-kata penguatan Dengan doa Dengan apa saja Yang kita bisa lakukan Mereka bisa sedikit banyak Tertolong Ini namanya bangun Sudara Kadang Kita Dalam satu lift Sudara saya belajar Satu lift sama-sama Apartment Saya udah gak akan Begitu lagi Tapi dulu-dulu Kita satu lift Saya gak tahu Ternyata the same floor Sama-sama satu floor Saya di lantai lima Tiba-tiba Wah malu juga Dari tadi Kita naik ke atas Gak teguran Sekarang minimal kita tanya Sudah lama tinggal disini Dan sebagainya Dan biasanya Ada satu sukacita Ketika disapa Seperti itu Orang tidur Juga gak ngerti apa-apa Sudara Dia gak ngerti Dia cuma nikmatin Tidurnya Mimpi-mimpinya Kadang-kadang tidurnya Gak realitas Bahwa ada kebakaran Dia gak tahu Sudara Orang-orang udah kemana Itu salah satu bukti Ketika Yesus tertidur Di perahu Orang lagi kebingungan Lagi Wah Yesus asik tidur Orang tidur Memang seperti itu Sudara Nah kita gak boleh Tuhan ingatkan Supaya kita mulai Lihat kenyataan Sekarang ini Banyak orang yang masih Kekurangan Sudara Kadang-kadang kita lupa Kita lupa diri Kita begitu menikmati Tapi masih banyak Orang-orang yang kekurangan Orang-orang yang sakit Orang yang dalam masalah Kita mungkin lihat Keluarga kita Begitu happy Suami Istri Orang tua Anak Tapi berapa banyak Dalam kenyataan hidup ini Orang tua Atau keluarga-keluarga Yang masih susah Sudara Mereka bergumul Mereka hampir bercerai Inilah yang menjadi kenyataan Orang-orang yang stress Ketakutan Mari kita mulai Membuka mata kita Untuk melihat kenyataan Yang ada Orang yang tidur Juga tidak banyak bergerak Itu sebabnya Kalau sudah lihat Dampak daripada Kebanyakan tidur Dia pasti sakit Mama saya masih Di ICU sudah Almost three months Ini Waduh Bingung kita Tetapi akibat Daripada tidur terus Apa yang terjadi Banyak reak Punggungnya mulai luka Gak ada pergerakan Apapun Orang yang tidur itu Memang gak banyak bergerak Kalau tidurnya sadar Dia mungkin bermalas Malasan Balik sini Balik sini Gak mau bangun Tapi Tuhan katakan Kalau bangun namanya Sekarang ayo mulai Lakukan aktivitas kita Mulai bikin kesibukan Kesibukan Untuk betul-betul Secara rohani Sudara Ada di dalam gereja Mungkin di masyarakat Ambil Seperti saya Mungkin saya pikir Apa lagi yang kita bisa aktif Ayo Gak apa-apa Jangan takut Kehabisan waktu Sudara Tapi kalau Sudara bisa Ambil aktif Bagian Di gereja ini Atau dimanapun Sudara Ditempatkan Kadang-kadang kita bilang Di pekerjaan Atau di bisnis saja Sudah sibuk Itu Di pekerjaan Dan bisnis kita Sudara Tapi kalau dalam hal Kerohanian Sudara harus juga Ambil Aktifitas Orang yang tidur itu Tidak menghasilkan Sesuatu yang bisa Dinikmati oleh Orang lain Bagaimana kita bisa Menikmati orang yang tidur Wah saya menikmati Dia tidur Kecuali mungkin Anak-anak Yang bikin pusing Sama mamahnya Ini anak Ini terus Saya minta Supaya dia tidur Tidur Itu sebabnya Gak heran Ada banyak Babysitter atau suster Yang juga Kebingungan Akhirnya dia kasih obat tidur Kepada bayi-bayi Yang harus dijagainya Supaya tidur Tetapi intinya Boleh dikatakan Tidak ada sesuatu Yang kita bisa Nikmati atau Satu keuntungan Dari seseorang Yang tidur Sudara tidur Di gereja ini Saya tidak mendapatkan Keuntungan Itu sebabnya Kita harus Bangun Artinya Buatlah Program Untuk membuat Orang lain Diuntungkan Sudara melihat Ada orang-orang Yang perlu Disekolahkan Kenapa enggak Kita sekolahkan Kalau kita perlu Memberikan modal Usaha Pada mereka Itu satu hal Yang membuat Kita bangun Sudara dari tidur kita Kalau sudara ahli Dalam membuat training Seminar Kenapa tidak Buat Bikin Hal-hal yang bisa Berarti buat orang lain Yang menguntungkan Orang lain Bikin panti asuhan Panti jompo Sudara mau bikin sekolah Bukan untuk kepentingan Sudara Bukan untuk profit Tetapi bagaimana Sudara melihat Dan mulai bangun Saya melihat Di perusahaan-perusahaan Sekarang CSR nya Wah Ini udah mulai Tapi ada banyak Mungkin Penggunaan CSR Dalam Hal-hal yang lain Tetapi saya berdoa Supaya di perusahaan-perusahaan CSR boleh berjalan Sebagaimana yang Tuhan kehendaki juga Saya melihat CSR merupakan Tanggung jawab sosial Secara korporat Atau perusahaan Punya tanggung jawab Terhadap konsumen Terhadap karyawan Terhadap pemegang saham Terhadap komunitas Dan terhadap lingkungan Kita mulai hasilkan sesuatu Bagi orang lain Orang yang tidur itu Tidak mau diganggu Apalagi dibangunin Nah ini dia Sudara Tapi kita harus bangun Harus mau bangun Harus mau bangun Mulai bangun Buka kul Ayo kita bangun sekarang Jadi pelayan Tuhan Yang terakhir Orang yang tidur itu Biasanya Tidak kenal waktu Jarang Kadang-kadang Kesiangan Bangun Mesti pakai beker Tapi Tuhan ingatkan Orang yang bangun Sekarang ini kita perlu Ngerti waktu Sekarang ini waktu apa Tuhan Yesus datang segera Do something It's now or never Kalau sudah Enggak lakukan sekarang Terlambat Akan datang malam Dimana tidak seorang pun Dapat bekerja Tuhan Yesus bilang Waktu hidup kita Sangat terbatas Tidak ada yang tahu Kapan kita akan berakhir Tapi jangan tunda Kalau sudah Sudah ditaruhkan sesuatu Untuk kita bangun Mari kita bangun Saya percaya bahwa Tidak susah untuk bangun Masalahnya adalah Mau atau tidak mau Kendala daripada kita bangun Hanya kemalasan Kendala dari kita Tidak mau bangun Dan tidak mau bangkit Karena keegosan Karena kedagingan kita Dan karena kita gak mau Susah-susah dengan masalah Tapi hari ini sebetulnya Bangun dan bangkit Dari antara orang mati itu Gampang sekali Sekali lagi mari kita bangkit Berdiri Semudah ini Sudara Semudah ini Kita bangun dan bangkit Saya berdoa Supaya sudah menangkap Apa yang dipesan Tuhan Mari kita akan berdoa Firman Tuhan Firman Tuhan katakan Bangunlah hai kamu yang tidur Dan bangkitlah Dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya Atas kamu Saya berdoa Supaya setiap kita Menangkap apa yang jadi Firman Tuhan Mungkin sudah terlalu lama Kita tidur Bahkan kita tidur Di antara orang mati Tapi inilah saatnya Tuhan berkata Kamu adalah Garam dunia Kamu adalah Terang dunia Mari bangun Do something Lakukan sesuatu Usahakan sesuatu Kita adalah orang-orang Yang punya potensi yang besar Dimana Tuhan akan berkerak Di dalam kita Dan melalui kita Namun seringkali Iblis menina Bobokan kita Sehingga kita tertidur Begitu lama Mungkin kita sudah menjadi Orang Kristen yang Lama sekali Tapi sampai dengan saat ini Tidak ada satupun Perubahan Yang kita lakukan Buat orang-orang Di sekitar kita Tapi hari ini Inilah saat Untuk kita lakukan sesuatu Bangun Dari tidur kita Bangkit dari antara orang mati Ada begitu banyak orang Yang sedang menantikan Terang kita Di sekitar kita Mereka tidak mengerti Berbuat baik Mereka tidak bisa Mengerti memuliakan Tuhan Kita tidak bisa menyalahkan Mungkin itu bagian Daripada keluarga kita Mungkin orang-orang yang terdekat Yang tinggal bersama-sama Dengan kita Mereka belum pernah Lihat terang kita Belum pernah merasakan Garam kita Tapi hari ini Tuhan ingat Kita mulai dari Orang-orang yang terdekat Dengan kita Supaya mereka bisa Melihat terang Lakukan sesuatu Usahakan buat mereka Tuhan katakan Terlalu sedikit Bagi-Mu hanya Untuk menjadi hambaku Untuk menegakkan Suku-suku Yaakub Dan mengembalikan Orang-orang Israel Yang terhilang Tapi aku akan Membuat engkom Menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Supaya keselamatan Daripadaku Sampai ke ujung bumi Sedangkan berkata Tuhan saya mau Bangun Dari tidurku Dan aku mau Bangkit daripada Orang mati Mari kita semua Sama-sama Angkat tangan Kita nyatakan Kepada Tuhan Ambamu mengerakan Anak-anakmu ini Tuhan Mulai hari ini Dan seterusnya Mereka akan Terus Bangun Menjadi terang Bagi bangsa-bangsa Bagi orang-orang Di sekitar Jadi garam Tuhan Di sekitar mereka Kami percaya Akan kami lihat Perubahan-perubahan Yang akan terjadi Tuhan Di sekitar kami Karena engkau Tempatkan kami Dimanapun kami Ditempatkan Kami mau berkata Tidak salah Sudara ditempatkan Di keluarga Kemanapun Itu tidak salah Tidak kebetulan Di dalam pekerjaan Dalam lingkungan Tidak salah Kata Tuhan Tapi supaya Keselamatan daripada Kusampai kepada mereka Ambamu berdoa Supaya setiap kami Menangkap akan Pesanmu ini Tuhan Dan kami melakukannya Dalam hidup kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Halilnya Amin Terima kasih